Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pasca erupsi Gunung Agung di Bali yang terjadi pada hari Jumat 24 Mei pada pukul 19 lewat 23 waktu Indonesia Tengah, Bandara I. Gusti Ngurah Rai, Bali membatalkan 4 penerbangan menuju Bandara I. Gusti Ngurah Rai, Bali dan 5 keberangkatan dari Bandara I. Gusti Ngurah Rai, Bali. Bagaimana dengan kondisi penerbangan? Pada hari ini kita akan bergabung bersama dengan Bagus Putra, kontributor Metro TV langsung dari Bali. Bagus bagaimana dengan kondisi dan juga rute penerbangan di Bandara I. Gusti Ngurah Rai, Bali pasca erupsi Gunung Agung semalam? Iya Egan, pasca erupsi Gunung Agung Bali pada pukul 19 lebih 23 Wita malam hari lalu atau pada Jumat malam hari lalu, ini Bandara I. Gusti Ngurah Rai, Bali sudah kembali beroperasi secara normal. Jadi penerbangan yang kemarin malam dibatalkan, yaitu penerbangan dari Bandara I. Australia, dan juga keberangkatan dari Bandara Bali menuju ke Australia, itu sempat dibatalkan pada malam hari pasca erupsi Gunung Agung Bali. Namun pada hari ini, pagi ini seluruh penerbangan sudah kembali beroperasi secara normal. sehingga tidak lagi ada kebetulan atau keberangkatan yang ditunda. Untuk kondisi, saat ini di Kuta Bali, sekarang saya ada di daerah Kuta Bali dan Semenyak, itu aktivitas bersedakat berjalan normal. Tidak ada kendala daripada akibat dari erupsi Gunung Agung itu. Memang pada malam hari kemarin sempat ada hujan abu tipis. Namun pada pagi ini, hujan abu sudah tidak kelihatan kembali dan serakas kembali normal untuk aktivitas kembali ke Egan. Baik, terima kasih. Bagus putra atas informasi Anda langsung dari Bali. Terima kasih telah menonton!